Intro Hari ini aku mau cobain nginep di salah satu hotel yang udah lama banget yang ada di Jakarta Ini tuh letaknya strategis banget, deket dengan tempat-tempat menarik Jadi cocok buat perjalanan bisnis atau untuk staycation bareng dengan keluarga Assalamualaikum, aku Adara Mahasya Balik lagi ke channel tentang staycation dan tempat wisata yang recommended So langsung aja kita mulai, kuih! Hotel Millennium Jakarta ini letaknya sangat strategis Jadi ini tuh ada di persimpangan antara Jalan Kebun Sirih, juga Jalan Haji Fahrudin Tanah Abang Kalau mau ke pusat gerosir Tanah Abang itu jaraknya cuma sekitar 800 meter, deket ya Terus kalau mau ke tempat-tempat yang lain seperti ke Monas, ke Bundaran HI Atau mau ke pusat perbelanjaan seperti ke Grand Indonesia atau ke Tamcit Itu juga cuma sekitar 8-10 menit berkendara, strategis kan? Begitu masuk, nanti kita akan ketemu dengan area yang cukup luas Tapi ini hanya untuk drop-off aja, ada di depan lobby Dan karena hanya bisa untuk drop-off, jadi aku putusin untuk langsung aja parkir Ketempat parkir yang adanya di basement Turun lagi ke bawah Ada beberapa tingkatan basement dan dari setiap basement itu juga udah ada lift yang langsung ke lobby Jadi kita langsung aja naik ke atas untuk check-in Keluar dari lift, kita akan lihat meja front office yang luas gitu, yang lebar Ini juga letaknya ada di dalam lobby yang besar Lobbynya bersih, terus kesannya juga megah Dan di sebelah kiri pintu masuk ini juga kita akan lihat lounge tempat tamu untuk duduk-duduk nunggu sambil proses check-in Ada satu lagi lounge di sebelah kanan, ini adalah lounge bar Jadi kita bisa ngopi-ngopi di sini Terus di bagian atas, di lantai 2 ini adalah ruang-ruang meeting Menuju ke ruang meeting ini kita akan pakai tangga melingkar dari lobby Proses check-innya sendiri juga cepat, apalagi aku kan pesannya lewat aplikasiticket.com Jadi tinggal kasih idea aja untuk di-copy, terus isi form Aku udah langsung dapat kuncinya Setelah dapat kuncinya, aku mau jalan-jalan dulu Aku mau lihat-lihat ada apa aja sih fasilitas yang di Hotel Millennium Jakarta ini Aku tertarik untuk nginep di Millennium Jakarta ini Karena lihat di aplikasiticket.com Dia tuh dapet poin 4,5 dari 5 Termasuk bagus loh Terus ini reviewnya juga udah lebih dari 1.600 tamu Dengan review yang bagus-bagus Salah satunya bilang bahwa dia seneng banget nginep di sini Enak banget pelayanannya bagus, bisa early check-in Dan karena dia nginep di sini dalam rangka honeymoon Dia dapet free cake juga sambutan dari hotel Aku lagi ada di lantai 4 Ini adalah tempat untuk fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh tamu Jadi nanti kita keluarnya dari sana Kita langsung lihat ini kolam renang Kalau yang bentuknya bulat seperti ini adalah kolam untuk anak-anak, gak dalam Kalau yang kolam dewasanya ini nih yang memanjang Ini gradasi dalamnya dari 0,9 meter sampai 1,5 meter Airnya air dingin dan ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam Di pinggirnya ini juga banyak kursi-kursi buat santai Di seberang sana juga ada Dan di sebelah kolam renang ini juga ada gym atau fitness center Alat-alatnya cukup lengkap Nah ini dia taman yang ada di atas kolam renang Jadi ini tuh di lantai 4 Tamannya lumayan luas dan berumput gitu seluruh areanya Bagian pinggirnya juga banyak pohon-pohon besar seperti ini Jadi kita bisa santai duduk-duduk di taman Ada beberapa set kursi juga ada smoking area Anginnya disini kencang sepanjang hari jadi walaupun siang Di tengah terik matahari tetap enak karena anginnya ngegeleber Bisa buat santai atau main bersama keluarga Menuju ke kamar ini kita pakai lift khusus tamu Jadi pakai akses kartu kamar gitu untuk kesana Dan sampai di lantai 12 di bagian depannya ini kita langsung ketemu dengan Sepasang kursi yang bisa dipakai buat duduk-duduk sambil nunggu lift Terus kalau untuk lorongnya sendiri ke bagian kamar-kamar ini memanjang Dan juga dilapis karpet Dan ini dia kamar aku kamar 1203 Nah ini kita udah sampai di kamar aku nginep sekarang Jadi ini lantai 12 kamar 1203 Tipenya adalah junior sweet king Ini luasnya kalau aku lihat di aplikasi 3.com 158 meter persegi Terus tipe sweet ini juga punya pemandangan ke kota Terus aku mau lihat tadi pas lewat masuk Ini disini ada kamar mandi Kita lihat yuk Nah ini tuh ternyata toilet kering Tapi lumayan luas Terus di sebelah kiri ini ada toilet duduk Menggap dengan tisu Dan juga ada handuk kecil Terus di sebelah kanan ini ada meja besar Terus juga ada wastafel Dengan amunitas cukup lengkap disini Juga ada 2 botol air mineral Juga cermin Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam Ini adalah living roomnya Luas juga living roomnya Terus kalau kita lihat disini ada meja kerja Mejanya juga cukup besar Dengan kursi Terus juga ada cermin di dinding Terus ini dindingnya ini juga dicat Warna putih krem gitu Jadi nambah kesan luas buat ruangan ini Disini ada meja tempat simpan luggage Terus di sebelahnya ini ada TV Layarnya lebar loh Dan ini udah dengan saluran TV kabel Kita bisa nonton kayak HBO Kemudian juga ESPN Macem-macem saluran luar Tapi sayangnya ini belum smart TV Terus di bagian bawah sini ada Lemari S Kita lihat ya Masih kosong sih Nanti kita sendiri yang isi ya Di depan sini juga ada satu set sofa Sofa yang doublenya ini Warna hijau gonjreng lucu ya Terus ada juga sofa yang single Dan di meja ini Aku dapet welcome fruit Ini buah-buahan seger Yang enak banget Kayaknya nanti buat berbuka puasa Terus aku juga dapet ini nih Greeting cards Ini dari general managernya Pake tulisan tangan loh Personal banget ya Aku suka Sofanya enak nih Empuk banget Buat leleh-leleh nonton TV gitu Mantep banget Terus disini juga Di sebelah sofa ini ada meja Disini kita dapet Dua botol air mineral Dengan gula kopi teh Dan lain-lain Terus juga ada Pemanasnya Dan ada cangkir Dan juga gelas Terus Sekarang aku mau aja ke sini Ke bagian pinggir Kita punya jendela yang gede banget Dan ini view-nya tuh ngadep ke kota Jadi kita bisa lihat persimpangan jalan Haji Fahrudin Juga jalan Kebun Sirih Sekarang kita lihat kamar tidurnya ya Nah ini kamar tidurnya Ternyata luas juga loh Luasnya tuh kurang lebih sama dengan living roomnya Dan seperti di living room juga Ini full carpet Di lantainya Terus aku surprise banget Karena di kamar Di tempat tidur yang ukurannya king ini Udah dihiasi dengan Balon juga ada Angsa gitu dari handuk Jadi kayak honeymoon ya Terus di kanan-kirinya juga ada Nakas dengan lampu tidur Di belakang aku ini ada cermin besar Terus di bagian sana tuh Kamar mandinya Kita lihatnya nanti ya Belakangan Aku mau tunjukin dulu bagian dari kamar tidur ini Jadi disini juga ada TV lagi Walaupun gak sebesar yang di luar tadi Terus di belakang sini adalah Kloset Atau tempat simpan pakaian Kita lihat yuk Pas masuk Jadi di dalam ruangan kloset ini Ada dua jubah mandi Juga ada hanger Untuk simpan baju-baju yang digantung Ada tempat juga untuk baju yang dilipat Terus di bagian pojok Juga ada safe deposit box Aku lupa bilang bahwa Di kamar ini juga punya Jendela yang sama besarnya Dengan living room tadi Viewnya juga sama Ngadup ke jalan Fahruddin Dan jalan kebun sirih Sekarang kita lihat kamar mandinya ya Di sebelah sini Nah ini dia kamar mandi utamanya Jadi selain kamar mandi yang di luar sana Yang kamar mandi kering Ini adalah kamar mandi utamanya Dan ruangannya itu Untuk tipe kamar suite junior Cukup besar Gede-gede kamarnya Ruangannya Terus di sebelah kiri ini Kita lihat ada meja Dengan wastafel juga ada cermin di dinding Amenitisnya juga lengkap Dengan air dryer juga Kita juga dapat dua botol air mineral lagi Dan di belakang aku ini adalah Batap lengkap dengan banyak handuk Terus kalau aku perhatiin Di aplikasi ticket.com Itu semua tipe kamar Di hotel millennium sirih ini Millennium Jakarta Itu sudah dilengkapi dengan batap Keren ya Di bagian sini ada toilet duduk Juga ada rak handuk Cukup banyak handuknya Terus disini Ini adalah shower roomnya Pancurannya ada dua Hand shower Juga yang rain shower Dan ini sudah dilengkapi dengan Keran air manas dan air dingin Dan biar airnya Nggak muncat-muncat Waktu kita mandi Ini juga ada Horden Hotel millennium Jakarta ini Juga menyediakan Koneksi internet di kamar Dan keren deh Tadi tuh aku cek kecepatannya Wow Ngebut banget 100 sampai 120 mbps Ini tuh jaringan tercepet Yang pernah aku dapetin Di hotel-hotel yang aku datengin Di Jakarta Keren ya Sambil berenang Nggak buburin Tunggu waktu berbuka puasa Aku mau share info Soal pemasaran kamar Jadi dari dulu tuh Aku kalau nginep Selalu pesen kamarnya Lewat aplikasi ticket.com Karena promonya ada terus Jadi nggak boros Jalan-jalannya Seperti sekarang nih Ada THR Pol-Polan Yang hematnya Seriusan Pol banget Dapatkan diskon hingga 40% Plus ekstra diskon Hingga 500 ribu rupiah Untuk banyak pilihan hotel Di seluruh Indonesia Kali ini Aku nyobain nginep Di hotel bintang 4 Di tengah kota Jakarta Biar gampang Kalau mau kemana-mana Hotel millennium Jakarta ini Pas buat staycation Bareng keluarga Bisa jaga untuk Perjalanan bisnis Apalagi Buat kumpul keluarga Menjelang lebaran Udah cocok banget deh Kamar yang aku pakai Ini tipe junior suite Gede banget Jadi nyaman Harganya 1,9 jutaan Udah termasuk sarapan Buat 2 orang Pastinya ada Ekstra diskon lagi Hingga 500 ribu Dengan kode promo Adera 500k Cobain deh Caranya gampang Caranya gampang Cuma dengan masukin kode promo Adera 500k Sebelum proses bayar Bisa dapetin diskon Sampai 500 ribu loh Jadi dari harga 1,9 jutaan Dengan tambahan diskon Harganya turun Jadi 1,8 jutaan Masa berlaku promo Sampai tanggal 31 Desember 2023 Periode menginapnya Bisa kapan aja Dengan transaksi minimal 300 ribu rupiah Kui nikmatin diskon THR Polpolan Udah waktunya Siap-siap pulang kampung Rasanya udah kangen Buat kumpul bareng keluarga Beli kebutuhan mudik Dan libur lebaran Tunggu apa lagi Serbu THRmu sekarang Aku lagi ada di bawah Di lobby Aku mau berbuka puasa Sekaligus juga makan malam Tempatnya di cafe sirih Itu adanya di lobby Di sebelahnya front office Terus ini juga Resto all day dining Jadi bisa dipakai Buat sarapan juga Besok pagi Menunya sendiri Macam-macam Variatif banget Dan agak rame hari ini Karena ini kan juga Bulan puasa Jadi banyak tamu Yang ambil paket Berbuka disini Rasanya juga enak Ada menu lokal Juga ada menu Yang dari luar Ada makanan Dari timur tengah Nasi kebuli Untuk makanan manisnya Juga enak Gak terlalu berlebihan Manisnya Jadi pas Suasana malam disini Gak terlalu rame Terus aku juga tadi Sempet lihat Ke area kolam renang Itu juga udah gak ada kegiatan Padahal kolam renangnya Buka sampai jam 9 malam loh Kalau di lobbynya sendiri Karena ada permainan piano Sepanjang malam Apalagi di jam-jam Makan malam seperti ini Jadi suasananya Lebih semarak Lebih hidup Terus karena aku Udah gak ada kegiatan lagi Dan gak ada rencana Buat keluar juga Jadi aku mutusin Buat balik lagi aja ke kamar Aku mau nikmatin Suasana Jakarta Dari kamar hotel Jam setengah 4 pagi Aku turun Ke lobby Untuk sahur Dengan suami Ini tempatnya sama Seperti dinner kemarin Di cafe sirih Terus ternyata Banyak yang sahur Juga pagi ini Makanannya juga banyak Ini Variasinya Gak sebanyak Semalam waktu dinner sih Cuma rasanya tetap sama Masih sama Sama-sama enak Kalau sarapan biasa Mungkin juga ini Variasinya Lebih banyak lagi Oke Itu tadi pengalaman aku Menginap di hotel Millennium Jakarta Suasana hotelnya enak Makanannya juga enak-enak Dan staffnya tuh Helpful semua Yang jelas ini Lokasinya strategis Dekat dengan tempat-tempat Yang menarik Makasih udah nonton Kita ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan info Wassalamualaikum Da-bye-bye Sub indo by broth3rmax